Tujuh rudal militer Rusia menghantam Odessa, Ukraina pada Senin 9 Mei 2022 lalu. Serangan rudal itu terjadi bersamaan dengan kunjungan Presiden Dewan Eropa, Charles Mikkel, ke kota tersebut. Selain itu, satu orang tewas dan lima orang terluka telah dibawa ke rumah sakit. Dikutip dari Tribunews.com, pada selasa 10 Mei 2022, serangan sadis itu dibenarkan oleh Komando Operasi Selatan Ukraina. Rudal tersebut menghancurkan sebuah pusat perbelanjaan dan gudang barang-barang konsumen di Ukraina. Diketahui pemadam kebakaran pun terjun ke lokasi setelah situasi serangan mulai meredak untuk membantu proses evakuasi. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan hal ini menjadi sikap nyata Rusia terhadap Eropa. Sebelumnya diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa intervensi Rusia di Ukraina diperlukan karena Barat sedang bersiap menyerang Rusia. Hal tersebut Putin sampaikan pada saat berpidato di parade hari kemenangan tahunan di lapangan merah Moskow. Di mana perayaan itu menandai peringatan kemenangan Uni Soviet atas nasi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Putin membangkitkan memori kepahlawanan Soviet dalam Perang Dunia Kedua untuk mendesak pasukan yang menuju kemenangan di Ukraina. Berpidato di depan barisan prajurit di lapangan merah pada peringatan 77 tahun kemenangan atas nasi Jerman. Putin mengutuk ancaman eksternal untuk melemahkan dan memecah belah Rusia. Putin juga mengulangi argumen yang biasa dia gunakan untuk membenarkan invasinya. Pidato sekitar 11 menit Putin pada hari ke-75 invasi tidak memberikan penilaian kemajuan dalam perang. Selain itu, pidatonya tidak memberikan indikasi berapa lama perang itu akan berlanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!